Franky Misa gabung Persija pada Juni 2022. Pemain berusia 18 tahun itu bermain sebagai back kiri, Franky merupakan pemain jebolan pon Papua. Ketika itu, Franky membela kontingen Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Franky di squad inti Persija Jakarta membawa angin positif buat pemain muda. Pelatih Thomas Doll memang berkomitmen untuk mengembangkan pemain muda di squad berjulukan Macan Kemayoran itu. Kepercayaan itu dibayar tuntas oleh pemain 18 tahun dengan performa gemilang. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mendukung Franky Misa untuk bisa membela Timnas Indonesia di Piala Dunia U22 2023. Franky Misa turut menyumbang satu gol saat Persija mengalahkan Persis Solo pada laga pekan kedua BRI Liga 1 2022-2023. Gol itu menjadi yang pertama dicetaknya untuk Persija. Pelatih Thomas Doll mengaku, memang terlalu dini untuk menilai kelayakan Franky Misa membela Timnas Indonesia di Piala Dunia U22 2023. Namun, pelatih asal Jerman itu menyebut back Persija Jakarta itu sudah berada di jalur yang tepat. Ini masih lama untuk sampai ke tahun depan di Piala Dunia U22 2023. Namun, saya berharap Franky dalam performa yang bagus, tentu dia punya talenta yang bagus dan saya harap dia tidak mengalami cedera, ujar Thomas Doll. Nama Franky, layak dilirik Shin Taeyong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U22 2023. Franky pemain serbabisa, punya kekuatan bagus dalam bertahan dan menyerang. Franky merupakan salah satu pemain muda, yang dipromosikan Thomas Doll di squad Persija Jakarta musim ini. Sejauh ini penampilan Franky Misa tidaklah mengecewakan. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.